Hey what's up guys, welcome back again with me in Davor Avikanza channel Or guys jadi di video kali ini kita kembali lagi di game GTA San Andreas lagi Dan di video kali ini aku mau mengasal sebuah tips dan trik lagi Yaitu cara menaikkan darah putih atau body armor mencapai 150% di GTA San Andreas Nah dan untuk versi Androidnya sendiri, darah putihnya ketika naik 150% maka akan menjadi panjang Itu kalau di Android Tapi kalau untuk di PC dan untuk di PS itu tidak panjang guys, tetap segitu Tetapi pas kalian ditembak berkurangnya itu gak banyak Gak seperti kalian belum mendapatkan 150% naik Naik apa sih namanya, naik tingkat darah putihnya lah gitu lah Kalau misalkan masih kurang banyak, nah seperti itu Dan gimana caranya untuk menaikkan darah putih atau body armor mencapai 150% Atau di versi Androidnya yaitu memanjangkan darah atau body armornya Nah daripada kita akan membahas-besi lagi, kita langsung saja mulai ke tutorialnya Oke jadi peta pertama yang kalian harus siapkan yaitu adalah Kalian harus menyiapkan senjata SMG Setelah itu senjata TX-9 atau enggak micro SMG Ya terserah aja sih antara ketiga ini Ya intinya senjatanya itu bisa kalian gunakan ketika kalian sambil bergendaraan Nah seperti itu Dan kalau sudah kalian persiapkan senjatanya Langkah selanjutnya yaitu adalah kalau sebisa mungkin senjatanya itu jadikan tata terbatas Nah pas sudah jadi tata terbatas, kalian tidak perlu khawatir dengan pelurunya Jadi ya lebih baik kan daripada pelurunya segini Nanti kurang, misalkan kurangkan itu akan menyusahkan kalian Nah buat kalian yang belum tahu gimana cara mendapatkan peluru tata beratas Kalian bisa langsung cek videonya link di deskripsi atau klik tanda I yang ada di atas video ini Oke dan untuk langkah yang ketiga yaitu adalah kalian harus mempersiapkan darah kalian Ya disini kalian harus punya darah kalian itu harus panjang Dan body armor kalian itu harus punya Jadi kalian harus punya body armor Ya karena jika kita untuk mendapatkan darah panjang Maksudnya darah putih panjang atau naikkan 150% ini Ini membutuhkan perjuangan yang wow Yang lumayan ribet juga ini Dan bud darah ini sangat penting nantinya Dan kalau kalian belum tahu gimana cara mendapatkan darah merah yang panjang atau maksimum Kalian bisa cek videonya di deskripsi atau klik tanda I yang ada di atas video ini Nah kalau ketiga kalian sudah menyiapkan langkah yang aku kasih tau tadi Langkah berikutnya yaitu adalah kalian harus menyiapkan kendaraan polisi Ya jadi kendaraan polisinya sangat penting Dan ini adalah salah satu cara agar darah putih kalian atau body armor kalian itu bisa naik 150% Atau bisa panjang kalau di versi Androidnya Oke dan ya terserah aja sih kalian mau pakai kendaraan polisi apa Bisa mobil bisa motor polisi seperti aku bisa tank helikopter dan macam-macam Dan kalau lebih aku salah lagi sih lebih baik kalian menggunakan motor polisi Kenapa karena kalau pakai motor polisi itu lebih gampang kalau menurutku Lebih gampang memakai motor polisi daripada yang lainnya Dan juga disini motor polisi aku kebal guys Dan kalian kalau nggak percaya ini aku buktikan Oke ini aku coba ledakan Dan 1 2 3 Dan kalian bisa lihat sendiri disini Motornya tidak meledak guys Dan ini motornya kebal guys Kebal apapun Kebal api Kebal tembak Terus tuh Kayak tadi kebal meledak Dan macam-macam Jadi motornya tidak akan rusak dan tidak akan pernah terbakar Ya intinya motor ini jangan sampai kecembrung lah Kalau cembrung udah tamat ya buat kalian Hilang ini motor Dan aku juga sudah sempat juga membuat videonya Gimana cara mendapatkan motor kebal Ya terutama ini juga motor polisi ini juga Kalau kalian belum cek videonya Kalian bisa cek video linknya di deskripsi Atau klik tanda i yang ada di atas video ini Nah kalau sudah langsung aja kalian menggunakan motornya Ya terserah kalian menggunakan apa sih Gak wajib pakai motor kebal Seperti aku Terserah kalian aja Terus kalau sudah kalian mulai misinya Kalau di PS itu kalian tekan R3 Kalau di PC tekan 2 Kalau di Android nanti ada iconnya sih Ya iconnya ada untuk memulai misi polisi ini Nah disini Ketika kalian sudah mulai disini Kalian misalnya sendiri disini masih level 1 ya Dan ada waktunya juga Dan dipastikan waktu kalian itu jangan sampai habis Dan disini kalian harus menyelesaikan misi polisi sebanyak 12 kali Ya jadi disini kalian harus sabar Dan nantinya juga musuhnya ini akan semakin sulit guys Dan mereka akan semakin banyak ketika levelnya naik Lalu mereka juga memakai senjata yang sakit Makanya aku sudah bilang ke kalian Darah panjang dan armor itu sangat penting Dan disini ya kalian tinggal selesaiin aja Dan ya sabar aja Sabar aja dalam menjalankan disini Dan juga nantinya disini Kalian akan mendapatkan bintang Ya jadi kalau kalian menembak orang disini Lalu meledakkan mobilnya akan bintang Nah kalian misalnya sendiri akan bintang Jadi disini ya kalian ambil hati-hati juga dengan polisi Karena kalau gak hati-hati ya Maka polisi akan menggagalkan misi kalian Dan misalkan kalian sudah sampai level 12 Terus tiba-tiba kena basit kan itu menyakitkan Jadi disini kalian juga harus hati-hati dengan polisi juga Oke dan ya kalian bisa sih Tanpa harus dikaryakan polisi Nah tiba-tiba langsung jalan dua guys Ya kalian bisa juga sih Tanpa kena polisi Masalah dengan polisi Ya kalian tinggal cheat aja Cheat polisi Tetapi kalau kalian tidak mau pakai cheat Ya terima aja Ya disini apa tidak akan menggunakan cheat Jadi ya disini apa akan terima Akibatnya Ya disini langsung aja aku skip ya Karena kalau misalkan aku skip Ya videonya bakal terpanjangan Dan kasian juga kalian Hehehe Oke jadi disini langsung aku skip Sampai sudah mencapai level 12 Ya guys ya Dan disini aku sudah sampai level 12 Yang dimana Kalau sudah selesai kita akan mendapatkan darah Oke langsung aja kita lawan Dan disini aku ambil jat-jauh Kayak karena Senjata musuhnya udah kuat-kuat ya Kayak sword gun angka 4-7 Gila ya darahku kalian misalnya sendiri Wah armorku hampir mau habis tuh Atau darah putihku Oke hati-hati Gak enak ya Kalau pakai kendaraan kebal tuh Gak khawatir dengan ledakan Jadi ya Kita tinggal ngembatin aja Dan hati-hati Gitu aja sih Oke ini satu lagi nih Jauh mati Mati Aduh Woh kan Kan bisa Aduh Woh kan Kan bisa lihat sendiri tuh Tuh-tuh 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 Yeay Dan kalian bisa di sendiri disini Kita akhirnya berhasil Mendapatkan darah putih Naik 100% Nah Dua kali ya Misalnya sendiri Disitulah pemerintahannya Darah putih kalian Atau body armor kalian Sudah menaik 150% Dan Kalau di android Itu menjadi panjang Darah putihnya Atau body armornya Oke guys ya Jadi itu dia adalah Cara mendapatkan Darah putih Atau Armor Panjang Atau Naik Jadi 150% Di GTA San Andreas Oke guys ya Jadi mungkin segi dulu Dari video ini Kalau kalian suka Jangan kasih like Kalau kalian bisa Suka bisa Dislike Dan Pertama Jangan lupa Subscribe Dan Nyalakan loncengnya Dan aku tersebut Untuk bahkan karya Di youtube Dan agar kalian Terima kasih video Terbaru dari Channel Dafarafganza Dan jangan lupa Set video ini Ke teman-teman Kalian Agar teman Kalian Nonton Video ini Dan Agar teman Kalian Tahu info Ini Juga Dan Sampai 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 Sampai